Perhatikan pesawat Edward pada gambar berikut Sistem terdiri atas katrol dan kotak tanpa gesekan Diketahui M1 50 dan M2 200 Berarti ini nanti ada berat Dan G 10 Jika antara M1 dan bidang datar ada gaya gesekan Menyukurkan lokomo 1 Gaya tegangan tali adalah Oke nanti yang dikaitkan itu T ya Jadi T ini kita mau T2 Jadi T2 itu bakal sama nilainya dengan T1 Oke Nah jadi karena dia ada miuka berarti ada FG Berarti arah FG itu kan kesini Ini FG kan Nah gerak bendanya kan ke bawah tuh Kesini kan Wow berarti FGnya kesini Berlawanan ya Nah disini ada W1 W1 itu nilainya adalah 500 Karena M nya kan 50 Berarti W nya 500 Nah kemudian di atas ini Nanti ada gaya normal kan Kita cari dulu FG ya Nah FG disini aja FG sama dengan miu kali n Oke miunya kita udah tau 0,1 N nya itu bisa kita cari dengan persamaan Ini sigma F Ini sigma F bagian yang Y ya Sama dengan 0 Berarti W1 kurang N sama dengan 0 W1 sama dengan N Nah sama dia kan Ada bidang Berarti N nya sama dengan W1 Nah berarti 0,1 W1 nya adalah 500 Berarti 0,1 kali 500 itu adalah 50 N Oke Nah sekarang kita udah ketemu nilai FG Oke FG kita udah ketemu Nah sekarang kita lanjutkan lagi nilai Kita cari percepatan ya Nah untuk percepatan itu kan Benda bergerak ini kan kesini Berarti dipengaruhi oleh FG dan Ini kan W2 Nah berarti sigma A sama dengan W2 dikurang dengan FG Per M1 ditambah M2 Nah W2 nya itu adalah Karena 200 x 10 kan Kurang 50 Per 50 Ditambah 200 Ini dikurangin adalah Berapa ini 2000 Dikurang 50 Berapa 2000 dikurang 50 Ini 0 5 9 1 ya, per ini jadinya adalah berapa nih 200 tambah 50, 250 oke, nah tinggal kita bagi ya 19,50 dibagi 250 nah dapatnya A adalah 7,8 oke dah kita ketemu bersifatan, sekarang kita cari tegangan tali nah tegangan tali itu bisa kita gunakan salah satu sistem saja nah misalnya kita mau cari T2 aja lah ya oke, yang T2 itu, nah berarti ini yang bagi T2 aja ya berarti sigma F2 sama dengan M2 kali A sigma F, nah yang searah dengan A itu positif berarti W2 kan searah dengan A dikurang T2 sama dengan M2 kali A W2 itu kita udah tau tadi 2000 kurang T2 M2 itu adalah 200 200 kali 7,8 berarti pindah ruas kita kalikan aja dulu ya ini 2000 kurang T2 200 kali 7,8 itu adalah 1560 pindah ruas berarti 2000 dikurang 1560 sama dengan T2 dikurang 2440 nah jadi nilai T2 itu adalah 440 C nah kalau kita mau cari T1 juga bisa sistem T1 ya oke, kita cek sama gak hasilnya yang sistem T1 saja ya berarti kita coba pakai pindah hijab aja berarti kan itu sigma F1 sama dengan M1 kali A sigma F1 itu ada yang searah dengan A itu T1 T1 dikurang FG sama dengan M1 nya 50 kali 7,8 berarti T1 dikurang FG nya kan 50 50 kali 0,78 itu adalah 390 berarti T1 sama dengan 390 ditambah 50 sama dengan 440 oke jadi jawabannya sama sama kan gitu set